Wuuu, petenya guys, gila Tuh, wuuu, mantap Nah ini, mie boncabe Sama ada kerupuk sama nasi Wow, petenya Gue udah lama banget gak makan pete Dan akhirnya bisa makan pete lagi, mantap Halo guys, balik lagi sama gue Agnes Nah ini, kalian liat ada pete Gue udah lama kan gak bikin video pete Nah akhirnya, makan pete lagi Nah ini pete 3 papan Dan memang lagi gak musim Jadi harganya itu 3 papan Katanya sih pete Lampung Dia minta, waktu itu gue beli itu tuh harusnya harganya 24 ribu Terus gue nawar, akhirnya jadi 23 ribu Nah ini 3 papan segini Mantap Ini mie boncabe kerupuk sama nasi That's it, asik Simple, simple tapi enak Gue untungnya kan waktu itu beli mie boncabe ini ada beli 2 Terus Kayaknya rasanya tuh Gue lagi bosen sama Indomie Akhirnya pengen makannya ini sama nasi Kayaknya mantap nih, mbak pete sama kerupuk Oke Sebelum makan kita doa dulu ya Amin Makan Pakai Tangan Biar lebih nikmat Oh my god Gue udah lama gak makan pete Ngasih pas pulen Kalau yang belum pernah nyobain Boncabe Cobain deh, beneran enak Mie-nya beda Kayaknya lagi beda Jadi pedasnya tuh bikin apa ya Pedasnya tuh beda Pedas Asin Gurih Tapi bedanya gitu Lebih enak gitu Gue lebih suka ini dibanding sama yang Wah aduh Tidak ya Aduh Gue kok lagi-lagi pengen pete Bisa makan Empat papan Banyak ya Cuma pake minyak Sama garam Cuma pake Enak Mada Bagaimana Nu Du Bagaimana Mat Men selamat menikmati gue kalo suruh beli jengkel sama peta sih, peta sih cuman kalo peta mentah gue kurang kurang suka mentah, waduh gak ada gue disini ada kayak garam-garamnya wah pake nasi mantepnya gue waktu itu di farmer gue gak peta udah dikupas petenya gede-gede, cakep banget petenya gak ada harganya dong, gue tanya mas harganya berapa mas? 54 ribu, gila memang sih petenya tuh gede, bagus lah maksudnya peta-peta-peta bagus gitu tapi padahal cuma sekotak kecil doang, gila akhirnya gue gak jadi beli gila, dan ini awalnya waktu gue jadi tuh ada apa namanya kayak yang jual sayuran pake motor mas, ada jawab petenya gak? petenya kosong dia awalnya bilang kosong udah, eh gue ngeliat dia ada beli jual kerupuk nih yaudah dia sih beli kerupuk aja deh gitu kerupuk eh tiba-tiba dia keluarin petenya ada nih yang masih gini tiga 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 papan berapa mas? 18 ribu gitu oh, udah deh gak usah dia kemahalan gitu karena memang biasanya kan berjualnya satunya 10 ribu itu bisa 4 lah, 3 gitu kan terus gue mikir-mikir gitu udah lama juga ya gak makan petenya gitu kan mas coba liat deh pas gue pegang, petenya bagus gitu maksudnya, bukan yang kopong bukan yang kecil banget atau gimana lah kayak petenya padi kan kecil banget iya deh mas, beli deh akhirnya dikurangin lah harganya seribu gitu cuman memang meskipun gue suka makan petenya kalo memang makannya keseringan juga gue rada-rada-rada bosen jadi salis makannya jangan terlalu sering pedas beler aduh mantep sih hmmm Kalo digoreng tuh petenya wangi Parah Manis petenya Gila Terus kalo buncabi tuh enaknya mie nya Bukan yang Apa ya Bukan yang kalo misalnya Indomie kita abis rebus Kita aduk kan dia Rada bisa agak lembek gitu ya Nempel gitu Kalo ini enggak dia Per-persatuan Jadi dia punya mie itu memang beda Kenyelnya juga kenyel banget Enak Enggak pake buah cabainya aja Jadi cuma bumbunya kental aja Enak Si buah cabainya Eh iya si mie buah cabainya Tuh Oh 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 Baik Wah Gila Mereka Pake-nya Wah Gila Mantep Mantep Kalo kaya petenya di lodeh gitu Kan bagus yang ada pernah-pernah masak ya Yang cabar pake Justru malah pake-nya tuh Lebih enggak bau ya Lebih enggak ada bau Kalo ini tuh Wangi gitu Pasti goreng itu dia keluar aroma wanginya Dan Kalo direbus gitu Masa dimasukin dalam kuah Rasa pake-nya justru berkurang banget gitu Kayak makan apa ya Jadi kayak Ya kenyes-kenyes aja gitu loh Gak ada sensasi pake-nya gitu Tapi kalo digoreng No comment-nya gue Ya Kalo lagi pengen Pengen banget Pengennya makan banyak petenya Kalo lagi enggak Gak Manis Aduh Oke guys Ini gue udah saya makan Kenyang pol Iyalah ya Karbo semua Anjir Nasi Mie Gelubuk Sama petenya Gue puas banget makan petenya Karena petenya ya Ukurannya pas Gak terlalu yang kecil banget Kayak petenya padi Tapi juga gak terlalu gede banget Dan menurut gue ini petenya enak Ada rasa manisnya Aduh Gue udah lama banget Gak makan petenya Lama banget-banget-banget-banget-banget Bahkan sebelum corona Dan Wow Nikmat banget Emang kalo udah lama gak makan Sekalinya makan Mantep banget Oke guys Thank you yang udah mau nonton Jangan lupa untuk like Comment Share Dan subscribe juga Thank you ya guys Bye-bye Aduh kenyang Bye-bye 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 Terima kasih.